Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel saya ini terima kasih buat dekan-dekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini di video kali ini dekan-dekan akan menyaksikan proses pemasangan besi tulangan ring balok pada perik rumah dua lantai yang senang kami kerjakan untuk itu jangan kemana-mana ikuti terus video berikut ini ring balok adalah struktur bangunan berbentuk balok yang terletak pada bangunan teratas dinding fungsi utama ring balok adalah sebagai pengikat pasangan susunan tembok sekaligus meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya melalui ring balok ini beban struktur atap dapat tersalurkan secara merata ke bagian kolom di mana akan diteruskan ke pondasi dan ke tanah ring balok juga mengikat struktur di bawahnya seperti kolom-kolom serta balok sehingga keseluruhan struktur bangunan menjadi lebih laku dan kokoh untuk ukuran ring balok yang ideal umumnya memiliki ukuran minimal sekitar 12 x 15 cm tapi pada proyek rumah dua lantai senang kami kerjakan ini untuk ring balok kita buat bagian pinggirnya yang ada talang beton 20 x 60 cm untuk bagian tengah kita buat ring balok dengan ukuran 20 x 40 cm dan untuk besi tulangan kita gunakan besi udit 13 mm serta bagelnya besi polos 8 mm ini besi tulangan ring balok setelah selesai kita rakit ya ini kita bantu dengan ekstra tumpuan dan ekstra lapangan ini ring balok yang ukuran 20 x 40 cm yang bagian tinggi akhir dari bangunan ini adalah ring balok yang ukuran 20 x 60 cm yang ada talang betonnya untuk besi tulangan sama kita gunakan besi udit 13 mm ini lagi proses pemasangan besi tulangan ya bagi pemasangan kawat benderat untuk jarak bagel kita pakai 18 cm ya jaraknya terima kasih terima kasih telah menonton! ini besi udit 13 mm ini besi tulangan ring balok yang bentangan 9 meter yang tanpa tiang tengah jadi untuk besi tulangan kita gunakan besi 16 mm ini sudah selesai kita rakit ini pipa pembuangan di bagian talang beton sudah kita pasang ini kita gunakan pipa 2,5 mm ini ini sudah hampir siap nih ya untuk besian ring balok dan besi tulangan talang betonnya sudah siap tinggal pemeriksaan selanjutnya sebelum pengecoran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati untuk menikmati ring balok ini kita gunakan molen cor yang dimantu dengan mesin lip untuk ring balok ini kita lakukan pengecoran secara sidnik untuk pengecoran ring balok ini kita gunakan mesin vibrator beton ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kropos terima kasih terima kasih sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi tekankan semua ya selanjutnya mari kita saksikan proses pengecoran ring balok mudah-mudahan berjalan dengan lancar selamat menikmati 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 terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton